Anda dikatakan sudah menjalankan syariat kalau di lingkungan Anda, Anda tegakkan yang namanya syurah, apa? Musyawarah. Wa amruhum syurah bainahum. Bapak-bapak, siapa yang punya PT? Angkat tangan, yang punya PT dalam bisnisnya. Di PT Anda, keputusan berdasarkan musyawarah atau berdasarkan pemegang saham tertinggi. Musyawarah. Tetapi keputusan siapa yang lebih tinggi? Itulah kapitalisme itu. Kapitalisme, jadi banyak orang-orang Islam yang punya PT tanpa dia sadari. Sebetulnya dia kapitalis. Karena dia menetapkan aturan yang punya modal banyak, dia lah yang berhak memutuskan. Dalam Islam tidak. Wa amruhum syurah bainahum. Indonesia ini sudah benar sebetulnya. Ada majelis permusyawaratan rakyat. Sehingga presiden adalah mandataris rakyat. Itu sudah betul sebetulnya awalnya. Tapi kemudian ya kita rusak sendiri. One man, one foot ini. Liberal betul sekarang kita ini. Jadi Anda dikatakan sedang menjalankan syariat Islam termasuk di dalam rumah tangga. Tapi jangan mentang-mentang laki-laki adalah laki-laki sebagai kawwam yang maksudnya adalah meluruskan. Tapi untuk mengambil keputusan harus musyawarat. Termasuk juga untuk kepentingan anak. Lihat Ibrahim alaihissalam. Walaupun itu sudah titah Allah subhanahu wa ta'ala. Anakku inni ara fil manami anni azbahuk. Semalam aku mendapatkan ru'yah salih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan untuk menjembelihkamu. Fanzur mazatarak. Apa pendapatmu na? Bermusyawarat Nabi Ibrahim. Begitu juga masalah jodoh anak. Karena dia yang akan menjalani rumah tangganya. Cuma kadang-kadang istri nih kalau udah punya hawa nafsu discount pula gitu lagi sale. Musyawarat sama laki gak kira-kira. Nanti musyawaratnya pembayarannya. Soal barangnya laki gak usah kucampur. Nanti kita musyawarat cara pembayaran cash atau transfer. Ini curang namanya. Harus musyawarat. Itu yang kedua. Syariat Islam niscay akan terasa indah kalau setelah tarbiyah dan dalam pengambilan keputusan selalu musyawarat. Tapi musyawarat juga dasarnya jangan karena ego dan kepentingan. Najwa remakumullah. Selain ego dan kepentingan di musyawarat itu ada juga namanya akhlak. akhlak ber bermusyawarah. Mungkin saya tidak ingin jelaskan satu-satu di sini tetapi percayalah. Syariat Islam itu sebetulnya lentur. Misalnya begini. Kira-kira zakat fitrah di Indonesia ini umumnya orang pakai gandum atau pakai beras. Padahal tidak ada hadisnya zakat pakai beras. Nah ketika mengambil keputusan bermusyawarah antar ulama juga bukan berarti kemudian musyawarah tapi melanggar syariat. Tidak boleh. Jelas ya. Jadi apa sih yang boleh dimusyawarahkan lihat nih perkara-perkara yang sifatnya enggak bisa dimusyawarahkan yang sudah jelas dalilnya yang sudah jelas aturannya di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dimusyawarahkan. Musyawarah ulama si Indonesia karena ada beberapa LGBT yang enggak punya rasa sama lawan jenis. Kita musyawarahkan. gue colok mata elu. Kita musyawarahkan keselian dia nanti enggak punya pasangan. Karena dia sukanya sama kawan sejenis. Enggak bisa. Yang namanya baut pasangannya mur. Masa mur sama mur? Baut sama baut. Lu mau pakai colok pakai apa di situ? Jadi enggak boleh memusyawarahkan hal-hal yang sifatnya sudah jelas. Waris misalnya. Banyak keluarga Indonesia yang memusyawarahkan cara pembagian waris. Ini konyol namanya. Kan kita udah sepakat tuh saat di keluarga kita. Enggak ada tuh yang kecewa. Pokoknya bagi rata. Anda enggak begitu pembagian warisnya? Enggak boleh. Karena dalil pembagian waris itu detail sekali. Sampai angkanya pun Rasulullah tidak ikut campur di situ. Yang menetapkan angka pun Allah SWT. Dua per tiga seperdua seperempat seperenam seperdelapan siapa menetapkan? Allah SWT. Kalaupun ada musyawarah manusia nanti paling terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya ranting-ranting sekali di bawah. Jelas ya? Tidak boleh memusyawarahkan sesuatu yang sudah jelas dalilnya. Enggak bisa. jadi apa yang bisa dimusyawarahkan di dalam syariat? Sesuatu yang belum ditetapkan aturannya dan disesuaikan dengan kondisi yang ada atau situasi yang ada tapi tidak boleh bertentangan dengan syariat secara umum. Itu musyawarah. Misalnya tentang aturan lalu lintas mana yang kita dahulukan? Mobil atau kereta? Siapa yang kita prioritaskan di Indonesia? Kereta. Mungkin nanti ke depan siapa dulu yang harus lewat? Drone atau pesawat? Enggak tahu deh kalau itu nanti. Karena drone bisa mengganggu sinyal misalnya atau macam-macam. Hal-hal yang belum tertuang baik dalam hukum bersifat umum maupun detail di dalam Al-Quran dan As-Sunnah boleh dimusyawrahkan dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum secara umum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. di dalam Al-Quran